Intro Selamat malam rekan-rekan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Buat teman-teman semua ya Yang telah hadir di acara perpulauan kita Pada malam hari ini Ya bagaimana kabarnya teman-teman semua Pada malam hari ini sehat semua Alhamdulillah Pak Alhamdulillah kita ketemu lagi Di mata kuliah ekonomi manajerial Pada kesempatan malam hari ini Kita akan memulai perpulauan kita Yaitu ekonomi manajerial Jadi dalam 30 menit ke depan Kita akan membahas tentang Apa itu ekonomi manajerial Dimulai dari perkenalan, aturan, SAP, dan materi Saya akan coba sampaikan yang pertama Ini perkenalan ya Saya dengan Yudhistri Adwi Murthy Ini perkenalan saya Mungkin bisa dilihat di slide Kemudian ini aturan perkulian ya teman-teman Bahwa jadwal kita hari Kamis Dari jam 18 sampai dengan jam 20.30 Maksimal keterlambatan sekitar 30 menit setelah kuliah dimulai Kita ada kuis, pre-test, dan post-test tentunya Ada tugas, paper, dan aspek penilaian Ini ada absen 10%, kuis atau tugas 20%, UTS 30%, dan kuasnya 40% Dan dalam ekonomi manajerial ini Kita memiliki tujuan umum dan khusus Ini meliputi mahasiswa diharapkan mampu Memahami aspek-aspek manajerial Teori, konsumsi, kemudian teori produksi Dan perkiraan biaya produksi Kemudian menjelaskan bagaimana Mensiasati bisnis perusahaan secara multi approach Lewat beberapa pendekatan, teori-teori, dan juga fungsi-fungsi dalam ekonomi Bagaimana teori ekonomi mikro, perkiraan bisnis, anggaran perusahaan, maupun secara statistik Dan mengajarkan kepada mahasiswa tentang aplikasi ilmu mikro Kedalam teknik keputusan para eksekutif di perusahaan Jadi kita akan membahas ini, teman-teman Kemudian kegiatan dan pustaka Kita akan menggunakan buku dari Dominic Salvatore Managerial Economics atau ekonomi manajerial dalam perekonomian global Buku dari Vincent Gaspers, ekonomi manajerial Dan ini 3 SKS dan kita ada 16 tetap muka Itu berikut UTS dan UAS Baik, di dalam buku ekonomi manajerial dalam perekonomian global Karangan Dominic Salvatore Ini akan ada 5 bagian Yang akan diselesaikan dalam 16 pertemuan Di mana bagian pertama ini introduction Chapter 1 kita akan membahas the nature and scope of managerial economics Kemudian di chapter 2 itu ada optimization techniques and new management tools Di part kedua ada demand analysis Di mana di chapter 3 ini kita akan bicara tentang demand theory Kemudian ada chapter 4 ada demand estimation Chapter 5 ada demand forecasting Di part ketiga ini kita akan bicara tentang production and cost analysis Di chapter 6 kita akan bicara tentang production theory and estimation Bagaimana kita mengestimasi permintaan dan melakukan produksi sesuai dengan kebutuhan pasar Di chapter 7 ada cost theory Kita akan belajar tentang teori biaya dan juga estimasinya Kemudian lanjut di bagian keempat kita akan membahas tentang struktur pasar Dan bagaimana melakukan teknik pricing ya Atau costing price ya Di mana di chapter 8 ini kita akan belajar tentang market structure Di mana seringnya ada berbagai macam bentuk pasar ya Yaitu dimulai dari pasar persaingan sempurna atau perfect competition Kemudian ada pasar monopoli, pasar monopolistik, competition dan yang lainnya Oligopoli dan lain-lain ya banyak Nah di chapter 9 ini lebih spesifik kita akan belajar tentang oligopoli dan firm architecture Kemudian di chapter 10 kita akan belajar tentang game theory and strategic behavior Mempelajari bagaimana strategi perilaku ya Kemudian di chapter 11 ada pricing practice Di sini meliputi costing price ya Bagaimana menetapkan harga ya dalam pasar yang tadi ya Yang majemuk tadi Kemudian di part 5 ada regulation risk analysis and capital budgeting Di mana di chapter 12 ini kita akan membahas tentang regulation and antitrust The role of government in the economy Kemudian di chapter 13 ada risk analysis Dan chapter 14 ada long run investment decision capital budgeting Nah ini adalah rangkaian daripada mata kuliah ekonomi manajerial Dalam buku karangan Dominic Salvatore Yaitu ekonomi manajerial dalam perekonomian global Ya selama 16 tatap muka ini Saya breakdown ke beberapa pembahasan ya Dimulai dari SAP kita adalah Yang pertama adalah pengenalan ekonomi manajerial Di pertemuan pertama Pertemuan kedua kita akan bicara tentang optimisasi ekonomi Di pertemuan ketiga kita akan bicara teori konsumsi dan permintaan barang Di pertemuan empat kita akan belajar estimasi permintaan barang Di pertemuan lima kita akan belajar forecasting permintaan barang Di pertemuan enam ada teori produksi dan penawaran barang Di pertemuan tujuh kita akan bicara tentang analisis dan estimasi biaya produksi Pertemuan delapan dan sembilan ini ada ujian tengah semester ya Biasanya di pertemuan tu lapan Kemudian kita lanjut ke penerapan linier programming Di pertemuan sepuluh ada pasar persaingan sempurna Monopoli dan persaingan monopolistik Di pertemuan sebelas kita akan membahas tentang pasar oligopoli dan perusahaan dominan Di pertemuan dua belas dan empat belas kita ada penetapan harga dalam praktek bisnis ya Kemudian pertemuan lima belas enam belas ya kita akan ada puis dan lanjut ke kisi-kisi juga ya Lanjut ke ujian akhir semester Itu dia rangkaian SAP kita ya pada mata kuliah ekonomi manajerial kali ini Kemudian masuk ke bagian pertama kita membahas pendahuluan dulu Apa itu ekonomi manajerial ya kita masuk ke pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial Nah kira-kira nih ya teman-teman sudah sedikit ada gambaran tadi sudah saya cerita ya Apa sih ekonomi manajerial itu dan apa sih definisi ekonomi manajerial itu Kalau secara literatur ekonomi manajerial itu didefinisikan sebagai aplikasi dan teori ekonomi Dan perangkat analisis ilmu keputusan ya Guna untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuannya Atau maksud dengan cara yang paling efisien ya itu kata kuncinya Dan kita masuk ke slide berikutnya ya Ini adalah konsep ya sekali lagi ini ada konsep bagaimana ekonomi manajerial ini dapat menyelesaikan masalah keputusan Yaitu pertama adalah kembali ke masalah keputusan manajemen Bila mana di dalam manajemen itu terdapat berbagai macam masalah Maka bagaimana seorang manajer dapat melakukan pemecahan masalah Yaitu dari kacamata ekonomi manajerial gunakan dua ilmu Yaitu teori ekonomi dan ilmu keputusan Nah jadi bagi teman-teman yang menghadapi masalah dalam manajemen Bagaimana cara memutuskannya Ekonomi manajerial ini memiliki resep Apa resepnya? Ya menggunakan alat, tools Ya toolsnya apa? Toolsnya adalah ilmu teori ekonomi dan ilmu keputusan Apa itu teori ekonomi? Teori ekonomi itu meliputi ekonomi mikro dan ekonomi makro Kalau di ekonomi mikro kita belajar tentang apa? Tentang individu ya Bagaimana individu itu melakukan demand Ya betul sekali Belajar tentang ekonomi mikro Nah mikro ini lebih mempelajari tentang perilaku konsumen rumah tangga Perusahaan ya Konsumen rumah tangga atau perusahaan ya Perilakunya dalam melakukan kegiatan ekonomi Tapi kalau ekonomi makro itu apa ya? Ada yang tahu ekonomi makro kira-kira? Jadi kalau ekonomi makro apa itu? Silahkan ada yang tahu ekonomi makro? Lebih ke langkasa sebagai seperusahaan Pak Saya mengatasi masalah Baik ya hampir tepat ya Tapi kalau ekonomi makro ini adalah ilmu ekonomi yang membahas secara agregat, secara keseluruhan Apa aja parameternya di dalam ekonomi makro? Yang jelas di ekonomi makro itu kita menggunakan parameter-parameter dalam suatu lingkup Yaitu bisa neraca perdagangan, kemudian tingkat inflasi, kemudian pengangguran, kemudian banyak yang lainnya yang parameter yang kita bisa lihat Nah teori ekonomi yang menjadi salah satu tools daripada pemecahan masalah Berikutnya apa yang kita gunakan? Mungkin sudah dapat ya matematika ekonomi dan ekonomi trika itu statistik ya Jadi statistik Kalau matematika ekonomi yang digunakan di sini adalah biasanya fungsi ya Fungsi persamaan ya Itu yang digunakan dalam ekonomi manajerial Ini akan memberikan solusi optimal untuk masalah keputusan manajerial Jadi ekonomi manajerial merujuk pada aplikasi teori ekonomi dari perangkat ilmu keputusan untuk menemukan solusi optimal dalam berbagai masalah keputusan diperkaitan dengan manajerial ya Jadi ini adalah pengertian ekonomi manajerial secara bagan ya Kemudian yang kedua adalah keterkaitan dengan teori ekonomi ya Apa kaitannya? Tadi kita sudah bahas bahwa ada dua ilmu teori ekonomi ya Jadi dari gambar ini kita detailkan lagi Kita jelaskan, kita ulang lagi Jadi di dalam ekonomi manajerial ini merujuk pada dua ilmu Tadi ada ilmu teori ekonomi dan ilmu keputusan Kita akan bahas dulu tentang teori ekonomi Secara literatur ini dijelaskan bahwa ekonomi mikro dan makro Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku ekonomi secara individual Sebagai unit pengambil keputusan Seperti konsumen, individu, pemilik sumber daya, dan perusahaan bisnis dalam sistem perekonomian bebas Sedangkan ekonomi makro apa? Ilmu yang membahas tentang output Output pendapatan, pekerjaan, konsumsi, investasi, dan harga secara total atau agregat Dilihat dari perekonomian secara keseluruhan Nanti parameter yang mempengaruhi investasi, konsumsi, pekerjaan Itu dilihat secara makro, secara agregat, secara keseluruhan Meliputi apa? Inflasi, tingkat suku bunga, raca perdagangan, dan lain-lainnya Jadi di sini suatu organisasi dapat memecahkan masalah keputusan manajemennya Dengan menerapkan teori ekonomi dan perangkat keputusan ini tadi Jadi inilah salah satunya Nah, berikutnya Dalam ekonomi manajerial Ini kita akan menjelaskan Ada kaedah-kaedah yang kita gunakan Yaitu mulai dari model Kemudian contoh, eksempel, dan metodologi Dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi manajerial Yaitu yang pertama Masalah model ini adalah merupakan abstraksi dari banyak hal Yang melingkupi suatu kejadian Dan berusaha untuk mengidentifikasi beberapa dari banyak faktor penentu Yang penting dari suatu kejadian Sedangkan dalam contohnya Yaitu ada namanya teori perusahaan Teori perusahaan mengasumsikan bahwa perusahaan berusaha memaksimalkan laba Kemudian berdasarkan asumsi itu Prediksi seberapa banyak suatu komoditas tentu harus diproduksi Pada berbagai bentuk struktur pasar atau organisasi yang berbeda Kemudian perusahaan mungkin mempunyai tujuan lain Tujuan ganda Tetapi pada dasarnya Mereka ini adalah memiliki tujuan bagaimana memaksimalkan laba perusahaan secara tepat Mengapa? Karena dalam ekonomi manajerial Menggunakan perangkat matematika ekonomi dan ekonometrik Untuk membentuk dan mengestimasi model Atau regresi keputusan untuk menentukan perilaku optimal perusahaan Jadi perilaku itu bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuannya Dengan cara yang paling efisien Secara spesifik matematika ekonomi dipergunakan untuk memformalkan Peralatan statistik terutama analisis regresi Jadi lebih banyak nanti kita akan belajar tentang persamaan Atau fungsi-fungsi dalam menyelesaikan permasalahan itu Dengan menggunakan analisis regresi Jadi ekonometrika menerapkan peralatan statistik Terutama analisis regresi pada data dunia nyata Untuk mengestimasi model yang dipostulatkan oleh teori ekonomi Dan untuk diramalkan Sebagai contoh ya Teori ekonomi mempostulatkan bahwa jumlah yang diminta Yaitu kita buatkan notasinya adalah key Untuk suatu komoditi adalah fungsi Atau tergantung kepada harga komoditi tersebut Jadi besarnya permintaan atau demand Itu dipengaruhi oleh harga Secara satris paribus ya Kita anggap yang lain tetap Masalah selera, masalah iklan, masalah yang lain-lain itu Kita anggap satris paribus Jadi kita hanya melihat dari fungsi harga Jadi kalau harganya tinggi Permintaannya besar atau kecil biasanya Kalau harganya tinggi Sedikit Pak, kecil Sedikit Pak Sedikit ya, kecil ya, benar Jadi kalau tinggi itu kecil Kebalikannya, kalau harganya murah Pastinya orang akan banyak membeli Itu contoh ya dalam kaitannya teori ekonomi Kemudian teori ekonomi mempostulatkan bahwa jumlah yang dimintaki Untuk suatu komoditi adalah fungsi atau tergantung kepada Nah, tadi kita baru bicara masalah harga ya teman-teman Ternyata ada tambahan lagi nih Nggak hanya harga yang mempengaruhi Ternyata ada pendapatan ya Walaupun harganya murah Ataupun harganya tinggi Kalau kita tidak memasukkan unsur pendapatan Kita akan memilih konsep bahwasannya Kalau harganya naik Orang akan sedikit membeli Atau kebalikannya Kalau seandainya harganya murah Orang akan banyak membeli Tapi kalau masalah pendapatan Anda punya pendapatan Di atas rata-rata Maka mahal murah itu adalah relatif Anda bisa membeli barang mahal Karena Anda memang memiliki tingkat pendapatan Yang dapat menunjang pembelian tersebut Kemudian selain itu Apa lagi? Harga komoditi lain Kadang kita suka membandingkan Antara merek A dengan merek B Kita ada keinginan untuk membeli Kita lihat nih harganya murah yang mana Yang A apa yang B Terus kemudian kita mampu nggak untuk membeli? Ada Ternyata pendapatan kita mencukupi Nah kemudian kita lihat lagi Antara A sama B kita lebih condong kemana Misalkan sepatu ya Ada merek A ada merek B Kita nyaman dengan sepatu B gitu Jadi maka kita menjatuhkan pilihan ke B Nah ini harga komoditi lain ini berkaitan dengan Apakah itu substitusi atau komplementer? Substitusi itu pengganti Kalau nggak ada merek A merek B Kalau komplementer melengkapi Kalau sepatu pelengkapnya apa? Kalau kalian beli sepatu Maka pelengkapnya kos kakinya Betul sekali Jadi komplementer itu kos kaki Jadi kita sering dapati ya Beli kos kaki berhadiah sepatu Ini lebih mahal sepatunya apa kos kakinya gitu ya Atau kebalikannya gitu ya Beli sepatu berhadiah kos kaki Ya kalau harga kos kakinya masuk murah Kita akan membeli berbarengan dengan kos kaki Oh mumpung murah nih ada paket Misalkan beli sepatu berhadiah kos kaki Nah kita beli Karena kita tadinya mau cari kos kaki aja Ternyata kita juga kepingin mau beli sepatu juga Karena ini ada kombinasi beli sepatu berhadiah kos kaki Kita ambil itu ya Sebagai parameter kita untuk mengakusisi barang tersebut Kemudian secara berturut-turut Harga komoditi dilambangan dengan PC Dan harga komoditi substitusi dengan PS Jadi tasinya PC dan PS Nah masuklah kita ke postulat Mempostulatkan model ya Tadi kita udah bahas apa itu model Model matematikanya Jika diasumsikan bahwa selera tidak berubah Tadi saya bicara masalah merek A merek B Itu kan masalah selera ya Kita anggap selera sama A sama B punya kekuatan yang sama Kita gak masalah Tinggal tergantung stoknya ada gak nih gitu ya Kalau kita anggap selera gak berubah Maka kita dapat mempostulatkan model matematika Yaitu G sama dengan fungsi P P itu harga Y itu pendapatan PC itu adalah harga komoditi Dan PS itu harga substitusi Harga komoditi pesaing ya PC dan PS itu harga komoditi substitusi Dengan mengumpulkan data Ki, P, Y, PC dan PS Untuk komoditi tertentu Kita dapat mengestimasi hubungan empirisnya Jadi secara singkat Hal ini memungkinkan perusahaan Untuk dapat tentukan seberapa besar Permintaan yang berubah Dengan adanya perubahan dalam Demand, price, pendapatan Produk substitusi dan produk komplementer Dan untuk meramalkan permintaan Di masa mendatang untuk komoditi tersebut Tentunya informasi ini penting Membagi perusahaan agar dapat mencapai maksud Atau tujuan memaksimasi laba Dengan cara yang paling efisien Tadi kita sudah membahas masalah teori ini ya Nah, apa kaitan ekonomi manajerial Dengan ilmu-ilmu di area fungsional Daripada ekonomi manajerial ini sendiri ya Jadi area fungsional dari ilmu administrasi bisnis Mencakup akutansi, keuangan, pemasaran Manajemen sumber daya manusia atau personal Dan produksi Nah, ini area fungsionalnya Kemudian disiplin ilmu ini Mempelajari lingkungan bisnis sebagai pengambilan keputusan jelial Jadi ekonomi manajerial itu Bisa dianggap sebagai pelajaran yang ruang lingkupnya luas Menggabungkan teori ekonomi Ilmu pengambilan keputusan Kemudian area fungsional dari ilmu administrasi bisnis Meliputi akutansi, keuangan, pemasaran, manajemen SDM, personalia, dan produksi Ini cakupan yang luas sebenarnya ekonomi manajerial Maka penting ya teman-teman di akutansi juga mendapatkan ilmu ini sebenarnya Nah, ekonomi manajerial ini menggunakan teori ekonomi dan perangkat ilmu manajemen Untuk mempelajari bagaimana suatu perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien Dalam lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi Nah, ini ada yang namanya teori perusahaan Kita sering dengar nih teori perusahaan Kenapa kita membahas teori perusahaan? Kita harus ketahui dulu basicnya ya Tadi kita bicara masalah ekonomi manajerial Ekonomi manajerial itu ilmu yang digunakan untuk memecahkan permasalahan manajerial Dengan cara yang paling efisien Di mana terjadinya dan kapan ya Nah, ini kita harus merujuk dulu ke teori perusahaan Kita harus tahu dulu apa itu perusahaan Suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisir berbagai sumber daya Yang bertujuan untuk memproduksi barang dan atau jasa untuk dijual Fungsi perusahaan adalah membeli sumber daya atau input Berupa tenaga kerja, modal, bahan mentah Untuk diubah menjadi barang atau jasa untuk dijual Dan pemilik sumber daya yaitu kerja dan pemilik modal, tanah, bahan mentah Ini mempergunakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan jasa tadi Untuk sumber daya yang lain tersebut Yaitu untuk apa? Untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan Sehingga hubungan antara fungsi perusahaan dan pemilik sumber daya tersebut Membentuk apa yang dinamakan dengan aliran sirkuler dari aktivitas ekonomi Jadi memutar ya Dari perusahaan sama rumah tangga gitu ya Rumah tangga itu menyedia kerja kepada perusahaan Perusahaan itu memproduksi barang Menggunakan tenaga kerja tadi dari rumah tangga Dan juga memberikan barang Dan membayar gaji daripada si pekerjaannya Dalam proses memasuk barang dan jasa yang dibutuhkan Masyarakat menyediakan pekerjaan bagi pekerja Dan membayar pajak kepada pemerintah Jadi ini ada efek multipliernya Penyediaan barang dan jasa yang diminta masyarakat ini akan lebih efisien Jika dilakukan oleh perusahaan daripada pemerintah Pajak yang diperoleh pemerintah dari perusahaan tersebut Dipergunakan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa Seperti pertahanan nasional, pendidikan, dan lain-lain Yang tidak disediakan oleh perusahaan Jadi pemerintah itu se-Europeannya ini Mengadakan pertahanan nasional, pendidikan, dan lain-lain Yang tidak disediakan oleh perusahaan Kemudian apa sih tujuan dan nilai perusahaan? Kalau tadi kita bicara tentang teori perusahaan itu Didasarkan atas asumsi bahwa maksud atau tujuan perusahaan adalah Memaksimumkan laba sekarang atau jangka pendek Maka kita jelaskan di sini Berdasarkan pengamatan, perusahaan seringkali mengorbankan laba jangka pendek Untuk meningkatkan laba masa depan atau jangka panjang Sebagai contoh, pengeluaran penelitian dan pengembangan perangkat modal baru Dan meningkatkan promosi Karena baik keuntungan jangka pendek maupun jangka panjang Sangat penting Sehingga teori perusahaan atau teori of the firm Sekarang mempostulakan bahwa maksud dan tujuan perusahaan adalah Untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan Atau value of the firm Tentunya hal ini dicermin oleh nilai sekarang Dari semua keuntungan perusahaan yang diharapkan di masa depan Keuntungan perusahaan di masa depan itu harus didiskon ke masa sekarang Karena 1 rupiah di masa depan harganya lebih sedikit daripada 1 rupiah keuntungan saat ini Itu karena terjadinya inflasi ya Sehingga kayak begini teman-teman Kalau nilai perusahaan 10 tahun ke depan Tentunya tidak sebesar yang sekarang Jadi harus didiskon di masa sekarang Untuk memproyeksi keuntungan 10 tahun ke depan Kalau kita punya uang Dulu 50 ribu ya Itu sangat besar sekali Sekitar 10 tahun yang lalu mungkin ya Kalian punya uang 50 ribu itu sangat berharga sekarang Tapi sekarang 50 ribu mungkin sudah tidak bernilai ya Bahkan uang 100 ribu itu nggak ubahnya kayak uang 50 ribu Kenapa? Tadinya kita uang 50 ribu bisa beli barang banyak Sekarang 50 ribu hanya beli mungkin 3 item 100 ribu itu seperti beli 5 item dulu 10 tahun yang lalu Kalau kita misalkan datang ke minimarket gitu ya Kita hanya beli snack, roti, dan sebagainya itu sudah habis 50 ribu Padahal dengan 50 ribu itu kita sudah bisa beli minuman, beli snack, beli roti, beli yang lain-lain ya Nah itulah perbedaannya Kita lanjut Ada pun kekayaan atau nilai perusahaan Diberikan oleh rumus ini ya Present value Dimana laba T dibagi 1 plus R pangkat 1 ya Sampai titik-titik-titik laba N dibagi 1 plus R pangkat N Kita dapatkan pertama adalah persamaan 1, 2 Kemudian secara sederhana kita bisa menuliskan di persamaan 1, 2, A Yaitu sigma T sama dengan 1 dikali laba T dibagi 1 plus R pangkat 2 Artinya present value nilai sekarang dari laba perusahaan masa depan Yang diharapkan dimana laba pertama sampai laba ke N Menunjukkan laba yang diharapkan setiap tahun selama N tahun Kalau R itu adalah tingkat diskontonya ya Yang tepat untuk menemukan nilai sekarang dari laba masa depan Sigma ini menunjukkan jumlah dari dan T diasumsikan sebagai nilai dari 1 sampai N tahun sangkutan Nah kalau kita lihat di sini ya secara rumus Ini apa namanya Berarti penjumlahan atau penambahan semua suku laba T dalam kurung 1 plus R pangkat T Dengan menggantikan nilai 1 sampai N untuk T Nah oleh karena itu persamaan 1, 2, A merupakan bentuk singkat dari persamaan 1, 2 Di sini juga dikenalkan yang namanya dimensi waktu ya Pada persamaan 1, 2 dan 1, 2, A Berarti juga memungkinkan pertimbangan mengenai ketidakpastian Sebagai contoh semakin tidak pasti aliran laba masa depan yang diharapkan Maka semakin tinggi tingkat diskon yang akan dipergunakan perusahaan Dan oleh karena itu semakin kecil nilai sekarang dari perusahaan Karena laba tidak lain adalah penerimaan total TR Dikurangi biaya total atau total cost ya TC ya Maka kalau kita lihat kembali ke persamaan 1, 2, A Bisa ditulis lagi di sini Jadi laba itu hasil daripada TR min TC Atau penerimaan total dikurang biaya total Dibagi 1 plus R pangkat T Ini ya Dan persamaan 1, 2, A Tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya Nah ini adalah kendala-kendala dalam operasi perusahaan Biasanya adanya terbatasnya input-input sumber daya Kemudian kendala lainnya adalah peraturan atau undang-undang dari pemerintah ya Peraturan pemerintah atau undang-undang yang membatasi ya Kemudian ada juga berkenaan dengan kendala-kendala tersebut Kita perlu membahas namanya optimasi terkendala Ya selain tadi karena terbatasnya input-input sumber daya Ada juga karena ada kebijakan pemerintah melalui undang-undang atau peraturan pemerintah Nah kemudian hal inilah yang menyebabkan kita perlu membahas yang namanya optimasi terkendala Atau constraint optimization Yaitu maksud atau tujuan perusahaan untuk memaksimalkan perusahaan Kayan perusahaan atau nilai perusahaan Tunduk kepada kendala yang dihadapi Apa saja sih biasanya keterbatasannya Nah tentunya di dalam teori perusahaan ini ada keterbatasan ya teman-teman Yaitu kita tahu bahwa di dalam teori perusahaan ini Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan nilai perusahaan Namun hal ini sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman Banyak tuntutan dan juga perubahan Nah sebagai gantinya ada suatu model yang mempostulatkan bahwa Tujuan utama perusahaan adalah memaksimasi penjualan Atau maksimasi utilitas manajemen dan perilaku pemuasan Nah model maksimasi penjualan ini dicetuskan oleh William Baumol Jadi para manajer perusahaan modern berusaha untuk memaksimumkan penjualan Setelah laba yang cukup berhasil dicapai bagi pemuasan pemegang saham Nah ini terkait dengan beberapa penelitian empiris terdahulu Telah menemukan hubungan erat antara gaji eksekutif dan penjualan Bukan antara gaji dengan laba Jadi kalau penjualan itu kan masih bersifat gross profit Belum net profit, belum laba Tapi masih berbentuk gross profit Tetapi penelitian yang lebih baru justru menunjukkan hal yang sebaliknya Jadi kalau tadi William Baumol mengatakan adanya maksimasi model maksimasi penjualan Maka di dalam teori Oliver Williamson itu ada namanya model maksimasi utilitas manajemen Di sini Oliver Williamson mempostulatkan bahwa Dengan datangnya perusahaan modern terjadi pemisahan antara manajemen dan pemilik Para manajer lebih tertarik memaksimumkan kepuasan mereka daripada memaksimumkan keuntungan perusahaan Sehingga kepuasan tersebut diukur dengan kompensasi apa? Yaitu gaji, tunjangan, opsi saham, dan lain-lain ya Tentunya jumlah staff mereka juga ya Tingkat kontrol terhadap perusahaan, kantor yang mewah, dan lain-lain Ini tuntutannya Kemudian tentunya ini menjadi masalah ya Dari hasil temuan Oliver Williamson dan Baumol tadi ya Tentang maksimasi penjualan dan di sini tentang utilitas manajemen Maksimasi utilitas manajemen Jadi menimbulkan yang namanya principal agent problem Dalam hal ini pengelola atau manajer bisa saja lebih tertarik untuk memaksimumkan keuntungannya Daripada memaksimumkan keinginan klien Nah di sini ada studi dari Herbert Simon dan juga Richard Sire dan James Mark Yaitu menunjukkan bahwa karena begitu rumit dan sangat besar dalam menjalankan perusahaan modern Maka suatu tugas seringkali dipersulit oleh ketidakpastian dan kurang Sehingga manajer tidak mampu memaksimumkan laba Tapi hanya dapat berusaha untuk memuaskan beberapa tujuan Dalam hal penjualan pertumbuhan laba, bangsa pasar, dan sebagainya Kemudian Simon menyebutkan sebagai perilaku pemuasan atau satisfying behavior Artinya perusahaan lebih bersifat memuaskan ketimbang memaksimumkan organisasi Dan di sini juga dikatakan tidak selalu berarti tidak konsisten dengan maksimasi laba atau nilai perusahaan Dengan data dan prosedur pencapaian yang lebih banyak dan lebih baik Maka perusahaan modern lebih memiliki kemungkinan mendekati maksimasi laba atau nilai perusahaan Kemudian terakhir ini kita akan membahas tentang sifat dan fungsi dari laba Jadi tadi kita sudah membahas laba yang panjang lebar Di sini ada sifat dan fungsi dari laba Ada dua Ada laba bisnis dan laba ekonomi Bagi masyarakat umum dan komunitas bisnis, laba atau laba bisnis atau bisnis profit Ini lebih kepada pemahaman tentang penerimaan perusahaan dikurangi biaya eksplisit Apa itu biaya eksplisit? Ini sering juga disebut dengan namanya biaya potansi perusahaan Jadi biaya eksplisit ini meliputi biaya yang benar-benar dikeluarkan dari kantong perusahaan Untuk membeli atau menyewa input yang dibutuhkan dalam produksi Contohnya apa? Kemudian modal dari hasil meminjam di bank Kemudian ada bunganya Kemudian sewa tanah, kemudian sewa gedung Kemudian pengeluaran untuk bahan mentah Kait itu adalah daripada pemahaman tentang laba bisnis Bagaimana dengan laba ekonomi? Ini biasanya lebih digunakan oleh para pengamat ekonomi Mereka melihat laba ekonomi ini atau economic profit Sebagai penerimaan perusahaan dikurangi biaya eksplisit Ditambah biaya implisit Tadi kan hanya eksplisit ya Kalau di kacamata laba bisnis Tapi kalau di laba ekonomi ini ada tambahan namanya biaya implisit Implisit itu apa? Biaya implisit itu implicit cost Yaitu mengacu kepada nilai input yang dimiliki Dan dipergunakan perusahaan untuk proses produksi sendiri Contohnya apa? Secara spesifik biaya implisit Itu meliputi gaji pengusaha Bila bekerja untuk orang lain dalam kapasitas sama Sebagai manajer perusahaan lain Dan hasil yang didapat dari Menginvestasikan dan menyewakan lahan dan input lain Bilih perusahaan ke perusahaan lain Jadi gini teman-teman Tadi dia punya perusahaan misalkan ya Seorang pengusaha ini punya perusahaan Perusahaan A ya katakan perusahaan A Tentunya sebagai seorang masyarakat umum Kita melihatnya laba bisnis bahwa si A ini bekerja di perusahaan ABC Misalkan gitu ya Si A ini bekerja di perusahaan ABC Nah di perusahaan ABC ini menghasilkan pendapatan Buat dia sebesar 30 juta Misalkan rupiah per bulan Jadi seorang masyarakat umum atau komunitas bisnis Akan lihat bahwa dia labanya 30 juta sebulan Bayangkan kalau seorang ekonom melihatnya dengan sisi yang lain Yaitu dia melihat kalau si A ini bekerja pada perusahaan XYZ Tadi 30 juta ya di perusahaan ABC Di perusahaan XYZ ini menawarkan 35 juta Berarti kalau dia bekerja dengan kapasitas yang sama Di perusahaan XYZ ya dari ABC pindah ke XYZ Maka dia akan kehilangan opportunity ya Sebesar berapa? Tadi 35 juta yang di XYZ Kalau yang di ABC 30 juta Berarti apa? Kehilangan sebesar berapa? Opportunity lossnya Sebesar 5 juta rupiah Jadi belum lagi kalau dia 30 jutanya itu Kan misalkan dia terima gaji 30 juta Nah 30 juta itu menganggur ya Menganggur nggak diapa-apakan Cuma ditabung Kalau ditabung di bank kita udah tahu bunganya berapa gitu misalnya Jadi kalau ditabung di bank Mungkin bunganya nggak sebesar Kalau seandainya dia menginvestasikan 30 juta itu ke sektor yang lain Misalkan jual beli saham dan yang lainnya Kurang lebih seperti itu teman-teman gambarannya Nah itu dia ya pembahasan kita pada pertemuan pertama ini Ekonomi manajerial Tentang pendahuluan Apa saja pengertian dari ekonomi manajerial Dan apa saja yang sudah tadi kita terima ya Yaitu meliputi berbagai hal termasuk teori perusahaan Dan juga sifat dan fungsi dari laba Nah saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman bertanya Kalau ada bertanya silahkan Ada yang ingin bertanya Pak saya mau nanya Pak Mungkin ada Ya silahkan Ini kan kita membahas ekonomi manajerial ya Pak Kalau tadi di awal disebutkan skalanya ekonomi secara global Betul sekali Yang sudah dibahaskan dari sisi ekonomi di sisi perusahaan ya Pak Sedangkan perusahaan itu dijalankan pasti dengan ada regulatornya pemerintah gitu Pak Nah kaitannya dengan pemerintah itu konsepnya bagaimana Pak Ya baik Ya terima kasih ini pertanyaan yang luar biasa bagus sekali Mas Edy ya Ini perlu saya jelaskan terlebih dahulu konsepnya Kalau tadi kita melihat hanya dari satu sisi misalkan di perusahaan Teori perusahaan yang kita bahas Kemudian disini dikatakan bahwa ada peran daripada regulator juga Yang sebagai constraint ya Constraint atau batasan-batasan kendala yang ada ya Adalah undang-undang atau peraturan pemerintah Misalkan saya jelaskan dulu disini ya Peraturan mengenai upah minimum standar kesehatan dan keselamatan Standar emisi polusi dan adanya peraturan yang menjelaskan praktik-praktik bisnis tidak jujur Kemudian secara umum masyarakat mengenakan kendala-kendala ini terhadap perusahaan Agar lebih konsisten dengan tujuan kesejahteraan masyarakat secara luas Jadi biasanya ini terkait dengan input dari perusahaan ya Bagaimana memperoleh input dan input ini berpengaruh terhadap output perusahaan Sehingga di dalam prosesnya ini pasti ada kendala ya Ada masalah gitu ya Yang masalah ini butuh pemecahan Bagaimana? Tentunya kita gunakan ekonomi manjrel tadi Ketika input ini bermasalah ya Atau berubah dari yang sebelumnya A menjadi B Apa contohnya? Misalkan upah Upah itu seringkali setiap tahun mungkin ada penyesuaian dari pemerintah Apa itu biasanya? Biasanya lewat upah minimum regional atau upah minimum provinsi dan sebagainya Sehingga apa yang dilakukan? Berarti kita akan melakukan serangkaian analisis dan juga uji coba Melalui apa? Kita menggunakannya yang namanya constraint optimization Nah ini akan kita bahas di pertemuan kedua Bagaimana menggunakan teknik constraint optimization ini untuk memecahkan permasalahan kendala-kendala yang ada Parameternya apa saja? Nanti kita akan menggunakan fungsi daripada optimasi terkendala Fungsi ini nanti ada beberapa yang harus kita pahami Yang pertama dari kebijakan pemerintah tadi berimpak kepada apa dan bagaimana Kemudian dimasukkan juga parameter-parameter secara mikro-makro Kemudian persamaan fungsinya dalam bentuk matematika ekonomi Dan digunakan ilmu regresi untuk melihat pengaruhnya Kalau kita membuat keputusan A Kita regres nanti hipotesis kita masuk nggak dengan kendala tersebut Jadi kalau saya bisa jelaskan mungkin akan mempanjang ya Karena memang harus menggunakan contoh Tapi itu akan kita pelajari di bab dua Jadi nanti ada soalnya, ada matematikanya Fungsinya itu bisa meliputi tentang penerimaan total Kita hitung dari penerimaan total Kemudian kita juga nanti akan cek juga Hitung juga dari total biayaan Total cost Di total cost sendiri kita juga harus menghitung variable cost-nya Kemudian kita juga menghitung fixed cost-nya Dan tentunya ini sangat menarik ya Sangat menarik Jadi kita bisa melakukan kombinasi-kombinasi Dari berbagai macam parameter-parameter yang ada Sehingga kalau seandainya kebijakannya A Maka akan impact-nya apa? Kebijakannya B Maka impact-nya apa? Nah itu kita menentukan fungsinya dulu Setelah kita menentukan fungsi Kita hitung, kita regresi Seperti itu Pak Edi ya Penjelasannya Semoga bisa diterima Baik Pak Baik terima kasih Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan Pak saya mau bertanya Ya silahkan Bagaimana konsep yang terkait dengan ilmu ekonomi manajerial Pak? Ya bagus sekali pertanyaannya ya Konsepnya Tentunya untuk masuk ke dalam konsep ekonomi manajerial Kita kembali lagi kepada bagian ini tadi ya Bahwa untuk memahami ekonomi manajerial ini Tidak hanya sebatas mempunyai asumsi-asumsi saja Tapi juga kita harus memaknai ekonomi manajerial ini sebagai suatu sistem Yang mana sistem ini menggunakan alat-alat tools Yang tadi saya jelaskan Yaitu ada teori ekonomi dan ilmu keputusan Tentunya kalau kita hanya membahas di pertemuan pertama ini Masih terlalu dini ya Dan nanti di pertemuan kedua dan ketiga Kita akan benar-benar menyelami lebih dalam Tentang bagaimana teori ekonomi dan ilmu keputusan ini Kita pergunakan untuk aplikasi di pemecahan masalah perusahaan Ya tentunya lewat persamaan fungsi ya Tadi kalau terjadi kendala lewat constraint optimization Dan banyak fungsi-fungsi yang lainnya Bahkan metode-metode lainnya ya Ada metode langerang, substitusi, dan yang lainnya Itu kita akan gunakan Jadi di dalam ekonomi manajerial ini Bagaimana sistem ini berjalan dengan menggunakan tools, teori ekonomi, dan ilmu keputusan Sehingga menghasilkan suatu terobosan yang dapat memecahkan masalah keputusan manajerial Sehingga outputnya adalah solusi optimal untuk masalah keputusan manajerial tersebut Dengan cara apa? Dengan cara yang paling efektif dan efisien tentunya Nah ini yang kita ingin tekankan konsep ini kepada teman-teman Bahwa asalnya pentingnya ekonomi manajerial bagi pemecahan permasalahan manajemen Ya masalah keputusan manajemen Begitu Beatrice ya Selanjutnya baik berikutnya ada yang ingin bertanya lagi? Satu lagi kalau ingin bertanya saya bukan kesempatan Saya Pak ingin bertanya Oh ya Nadila silahkan Nadila Apa saja nilai input yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam aktivitas produksi perusahaan itu sendiri Pak? Ya baik nilai input Kalau kita bicara nilai input berarti kita juga harus memahami dulu ya Apa aja sih yang terkait dengan input tersebut Jawabannya ada di sini ya Sifat dan fungsi dari laba Sebelum kita bicara masalah laba tentunya ada input yang harus kita ketahui Yaitu biaya eksplisit ya Input yang mempengaruhi proses produksi di suatu perusahaan itu terkait dengan biaya-biaya eksplisit ini ya Kalau kita bicara secara fungsi matematika ekonominya itu adalah total cost ya Nah total cost ini melikuti ada fixed cost ada variable cost ya Yang fixed itu apa misalkan upah tenaga kerja misalkan Kalau yang variable cost lembur ya lembur itu variable kemudian listrik itu fixed cost atau variable gitu ya Sewa tanah itu fixed cost atau variable sewa tanah atau sewa gedung ya Pembelian bahan mentah itu fixed cost atau variable cost ya Jadi biaya eksplisit ini meliputi upah tenaga kerja, bunga pinjaman modal, sewa tanah, gedung ya Pengeluaran untuk bahan mentah yang memang terkait dengan proses produksi tadi Jadi jawabannya adalah biaya eksplisit ini mempengaruhi ya tentunya proses produksi Begitu Nadila ya kira-kira bisa dipahami ya Baik, sepertinya sudah ya tiga pertanyaan tadi Kira-kira ada yang mau menambahkan atau cukup? Oh silakan, Niko ya ingin bertanya silakan Ya izin bertanya Pak, ini materinya cukup Jadi saya mendapat ilmu ini memang dipentukan untuk interen perusahaan Pak Dari sisi material ya kan Pak Untuk menyelesaian masalah ekonomi Tentunya ini menarik kalau kita dari sisi klien Pak Tadi menjelaskan teori perusahaan yang memuaskan keinginannya Pak Nah kalau ilmu ini dikuasai oleh para stakeholder pemegang saham Tentunya akan sangat kontra Pak Dari keputusan yang diambil material mungkin akan menguntungkan mereka Nah ini bagaimana Bapak memandang itu? Ya bagus sekali pertanyaannya Jadi fenomena yang kita dapati dewasa ini ya Ya mungkin Mas Tiko bisa lihat ya Di beberapa perusahaan, bahkan tidak jauh-jauh ya Kadangkala kalau seorang pelamar yang dia punya keahlian di bidang manajemen Seorang manajer, general manager atau direktur yang sudah berpengalaman Dalam masuk ke suatu perusahaan itu pasti dia akan bertanya Saya fasilisnya apa? Gajinya berapa? Tunjangannya apa? Dan bagaimana? Pasti itu yang diperhatikan Yang kedua, ini adalah temuan Temuan daripada riset kontemporer Yang mana menemukan bahwa perilaku-perilaku para manajer ini Ternyata kontradiksi dengan harapan si pemegang saham gitu ya Karena gini, pastinya ini tanda kutip ya Tidak semuanya ya Ini mungkin tanda kutip bahwa Seorang manajer ataupun direktur Ataupun yang bukan pemilik perusahaan Pastinya dia ingin bagaimana kepuasannya dia terpenuhi dulu sebelum perusahaannya Itu yang terjadi fenomena saat ini Ini menjadi kontradiksi pemegang saham Nah ini yang menimbulkan yang namanya principal agent problem Nah hal inilah yang perlu dicari solusinya Bagaimana, seperti apa Oleh sebab itu, kedua belah pihak ini harus saling memahami tujuan daripada perusahaan Jadi teori perusahaan itu sudah benar Jadi bagaimana memaksimalkan keuntungan perusahaan Tapi dalam perjalanannya ditemukan nih Di riset sama William Baumol Sama Oliver Williamson Bahwa sudah bergeser yang tadinya memaksimalkan laba perusahaan Untuk memaksimalkan nilai kekayaan perusahaan Sekarang bergeser menjadi bagaimana Si seorang manajer itu survive Gimana gajinya besar Dia tidak lagi di target laba Tapi coba contoh kayak seorang manajer atau direktur otomotif misalkan Wah dia bilang Dia saya menjual 1 juta unit mobil di Indonesia Jadi yang dilihat itu penjualannya Padahal kalau penjualannya itu dilihat secara keuangannya Dia jualnya pakai diskon semua Jualnya pakai diskon semua Ya iya cepat laku gitu ya Diskon gitu Sebenarnya ya berarti diskon itu akan menambah laba kita enggak? Enggak Tapi secara perusahaan Ya mungkin itu membantu perusahaan supaya survive Yang penting muter dulu gitu kan Yang penting barangnya muter gaji karyawan terbayar Sebenarnya kayak gitu Akhirnya Adanya permasalahan principal agent problem ini Ingin mengembalikan lagi Adanya ekonomi manajerial ini Untuk mengembalikan kitohnya Kepada bagaimana Antara perusahaan Dengan karyawan Atau orang yang pengelola perusahaan ini Mempunyai satu visi misi Dalam memihat perspektif yang sama Ya dari apa? Kacamata teori ekonomi Dan ilmu keputusan tadi Jadi kedua ilmu ini Itu adalah Ya guidance ya Ini adalah guidance buat si manager Tidak keluar jalur gitu Kalau kamu melakukan ini Efeknya akan begini loh Jadi problem nantinya Jadi sebenarnya ini menarik ya Kita di pertemuan kedua Nanti kita ada Cara hitung-hitungannya sebenarnya Ada hitung-hitungannya Ada mempelajari pola konsumsinya Mereka ya kita juga akan bahas Dari sisi manajernya bagaimana Dari sisi konsumen bagaimana Dari sisi perusahaan bagaimana Itu nanti di pembahasan Di pertemuan berikutnya Itu ada contoh-contohnya Nanti kita buat contoh-contoh simulasinya Sehingga mereka tidak sembarangan gitu Menggunakan haknya mereka Sebagai seorang manager Untuk menguntungkan diri mereka sendiri Makanya adanya Ekonomi manager ini Ingin meletakkan kembali Jadi dalam melakukan manager itu Ada pakem-pakem Pakem-pakemnya apa tadi Pakem-pakemnya Dia harus melewati yang namanya Ilmu teori ekonomi Dan ilmu keputusan Inilah yang pakem Agar tidak keluar jalur tadi Jadi itu nanti kita bahas Baik Mudah-mudahan bisa dipahami Miko ya Tadi apa yang saya sampaikan Baik Pak Sangat puas Pak Berarti saya dapat menyimpulkan Pak Jadi di Ya jadi Menarik ya Pemegang saham itu juga Perlu mempelajari ekonomi Sehingga dia dapat mengetahui Apakah keputusan tersebut Merupakan best practice Dari sisi ilmu Ekonomi Mungkin demikian Pak ya Betul sekali Karena gini Mas Niko Jadi adanya ilmu manajerial ini Sebenarnya Sebenarnya kita gak bicara Ekonomi manajerial dulu lah Gitu ya Jangan kesana dulu Terlalu jauh Tapi Tapi Sebagai seorang pemegang saham Minimal Minimal nih Ilmu minimal Buat pemegang saham itu Dia harus tahu Teori ekonomi mikro Dan makro Itu dulu Kenapa Makro itu Mempelajari Ekonomi suatu negara Ya Ekonomi suatu negara Regional Coba Mas Niko buka perusahaan Mas Niko punya duit banyak nih misalkan Mau buka perusahaan di Indonesia Apakah langsung buka perusahaan di Indonesia Buka gak Belum tentu Saya Kalau Mas Niko bilang Eh ya Pak Saya langsung buka Enggak Saya tanya Elon Musk kenapa dari kemarin tuh Enggak buka juga disini Elon Musk Malah bukanya di Malaysia loh Apa kata mereka Mereka Makronya mereka lihat Mulai dari kebijakan pemerintahnya gimana Mendukung gak Terus kemudian Inflasinya bagaimana Pertumbuhan ekonomi di Indonesia seperti apa Makanya Nimbang-nimbang Lihat resikonya Kebetulan saya juga ngajar Manajemen resiko Apakah Lebih layak investasi di Indonesia Atau di Malaysia Akhirnya mereka milih di Malaysia Rumurnya Padahal kita sudah datang Memberikan insentif Tapi karena isu-isu itu berkembang Dia mempelajari Mereka lebih hebat ya timnya Jadi tahu secara makro mikronya Indonesia seperti apa Gak berani investasi di Indonesia Mereka larik saham Nah itu ilmu dasar bagi seorang pemegang saham Jadi ditambah lagi ilmu keputusan ini Yaitu matematika ekonomi dan ekonometrik Menggunakan pemodelan regresi Ini teman-teman nanti yang mau skripsi Itu akan belajar juga bagaimana merumuskan permasalahan Kemudian membuat hipotesa dan memecahkannya lewat analisis regresi Melihat pengaruhnya Biasanya pengaruh A terhadap B Pokoknya pengaruh variable dependent terhadap independent Atau kebalikannya Maksud saya pengaruh variable X1 dan X2 terhadap Y Jadi seperti itu Mas Nikpong Jadi penting ini Penting sebenarnya Jadi kalau kita nanti lanjutkan di pertemuan kedua Kita akan bahas lebih detail Ya mungkin karena waktu juga ya Kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini Saya ucapkan terima kasih atas atensi teman-teman semua Dan selamat malam Selamat istirahat Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya Untuk membahas kelanjutan daripada ekonomi Israel ini Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Terima kasih Terima kasih